Hai sababit tengah jumpa lagi dan di tengah semoga hari ini kita tetap berkati kita tetap pecohkan dan setelah cobaan apapun yang tidak kita inginkan amin Majajwa Horas buat kita semua sababit tengah di tempat kita musuh hujan medisi semuanya udah ada nah jadi disini kita tinggal menghitung hari lagi balik ketembilan ya sababit tengah sebelum balik ketembilan kita mau mengikuti saran dari dokter yang menangani omak nirmala beberapa hari yang lewat ya jadi dokter itu menyarankan kita untuk mengikuti satu mungkin satu terapi seperti itu di tengah juga belum jelas jadi mungkin nanti kita ikuti tah apa ya yang dibilang itu ya sababit tengah ini ini nanti mungkin aturan dan di tengah tadi sama petengah hari Selasa sudah balik ya ini kita unggul karena pas petengah mengawani omak nirmala cek ke baby disitu petengah sempat konsultasi juga sempat sharing juga dengan dokternya ya jadi disitu dia katakan ada satu apa ya yang dibilang itu di tengah sedikit lupa tapi itu katanya kita bisa periksa nanti kalau dibilang di tengah lupa ada polo kimotologi tak apa seperti itu ya tapi ini katanya bisa dilihat katanya ya di patengah khususnya ya dan di tengah juga nanti dia sudah sarankan seperti itu baru dokter ini yang kita temui ya yang di tengah temui yang menyarankan kita agar seperti itu ya sudah berapa kali juga kita piksa belum ada yang menyarankan seperti itu baru kali ini ya sababit tengah jadi di tengah pun sangat bersyukur sekali bisa berjumpa dengan dokternya juga dan pas pula di tengah yang nantar mahir malam mahir malam matangkan ya ini kakak impas saya juga sudah menikah sudah 15 tahun lebih tapi belum punya keturunan katanya sampai di tengah jadi di tengah bilang juga pelukuhan dan kau sudah berapa kali dari sebanyak apa seperti apa itu cara kita berobat ya jadi dokter itu sempat kaget juga ya sama di tengah katanya kalau dilihat dari poster badan klien ini tidak mungkin saya jadi tolong datang kemari jumpai saya dan buat pendaftaran dan katanya terlebih dahulu ya sampai tengah jadi di tengah sudah sharing juga dengan Pak Tengah kalau Pak Tengah tidak keberatan bagus katanya kalau ada yang menyarankan seperti itu katanya ya sampai kita habis tengah juga senang karena dia berdiri juga seperti itu jadi Oh bisa juga nanti akan menjalankan di tengah juga mohon dukungan dan doanya dari sahabat semua ya agar usaha kita kali ini bisa diberkati juga dan bisa menghasilkan juga seperti itu ya sabat di tengah karena kalau di tengah dan pas tengah ini kalau berobat ini sudah aduh sudah sangat sering sekali ini mamat juga mendukung sekali katanya coba tidak ada salahnya kalau kita lihat juga katanya ya sama di tengah di tengah tinggal kita buat janji dengan dengan dokternya juga nanti tinggal kita berjumpa seperti itu ya sabat tengah-tengah sedikit takut juga ya betul memang agak trauma ya kalau di tengah kalau rumah sakit ini tapi yang namanya usaha kita harus jalani juga karena karena juga sudah mau ya padahal kalau pak tengah ini katanya sudah lelah kita kalau seperti ini katanya tapi kita tetap berusaha seperti itu betapa lebih tengah pada pas tengah ya tak semangat jadi semua keluarga disini juga mendukung semua usaha-usaha kita itu juga mendukung semua jadi Oh betul-betul api keten ditengah maksudnya beginilah kalau dengan Kak Nirma ya jadi semoga nanti berjalan semua sesuai dengan rencana semoga nanti lancar semua di tengah coba kalau ke dokter kalau di kampung baru kali ini ya sabat di tengah-tengah biasanya kalau berobat itu biasanya kalau berobat kampung seperti itu ya kalau ke dokter kalau di kampung ya kalau di Riau di tengah juga sudah sering tapi baru kali ini di tengah dapat saran yang seperti ini jadi dia memang untuk sarankan kita agar tidak lama-lama katanya kalau bisa secepatnya karena umur kita ini makin tua katanya ya tapi karena jadi kita juga harus pikirkan umur kita juga katanya ya tentunya jadi semua yang disarankan dokter itu sangat-sangat masuk di akal kepada di tengah ya sangat-sangat masuk di akal sekali katanya kita manusia ini hanya bisa berharap dan berdoa jadi dan pastinya berusaha tapi yang menguntungkan semua itu kembali ke sang pencipta seperti itu ya sampai di tengah jadi semoga nanti ini bisa membuatkan hasil yang luar biasa kepada keluarga kecil di tengah dan empat tengah lah ada makhluk juga makhluk ini yang paling apa-apa yang paling sangat semangat sekali katanya tidak ada salahnya untuk mencoba katanya ya tapi tengah jadi di tengah juga nanti ini kalau balik ketembilan sudah tenang karena sudah ada kasih juga ya sampai di tengah yang menemani emak nih rumah di sini nah sudah jadi di tengah pun kalau nanti balik sudah tenang ya karena sudah ada kasih ini juga libur sekolah made ini juga libur sekolah kasih agak lemah sih dia kuasa karena iya dia libur sekolah juga jadi dia bisa bebas di sini untuk merawat maknir malah karena di tengah kali ketembilan karena kerjaan juga sudah banyak dan kita sudah meninggalkan rumah dua bulan sahabat di tengah jadi nanti siap nanti rencana kita itu ditengahkan langsung balik dari 4 tengah juga ya jadi di sini nanti kita serahkan keberkansi dan mamat lah nah jadi Nirma nanti juga jaga adik kita ya iya jangan bandel tidak boleh jahat tidak boleh melawan sama bapak saya cuma adik tidak melawan sama bintang kita bersama diri jadi anak yang baik dan soleha kuasa tinggalnya berapa hari kekuasa berapa hari kekuasa nah jadi tengah minta doanya dan dukungannya dari sahabat semua ya semoga kita berhati-hati-hati ini berdalam melengkar semoga dan sih dokter yang memperkisah kita dan yang mengharapkan kita juga diberkati dia mempunyai tangan dingin untuk kekurangan yang ada di dalam tubuh kita nanti semoga berhati-hati-hati semoga berhati-hati semoga berhati-hati semoga berhati-hati maaf kalau di tengah banyak kereta kalau di sini Honda itu kereta ya motor itu kereta jadi semoga nanti semuanya berjalan benar lancar dan membuahkan hasil yang luar biasa sama desi amin jadi mohon doa dan dukungannya semua agar usaha kita kali ini diberkati Tuhan tentunya ya jadi mungkin sampai di sini dulu kakak Mirma sibuk ya sampai di tengah maklum saja lah karena dia senang ya semalam di tengah bilang mau balik saja dia tidak dikasihnya balik nah jadi sampai di sini dulu terima kasih kita mengikuti kegiatan di tengah dan di tengah setiap hari kita dukung kita ya ingat tetap menghati-hati hidup dan kesempatan yang Tuhan diberikan kepada kita tetap dikubur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kisah dengan orang lain karena itu anjata buat tidak semakin terpuruk tetap semangat menjalani hari-hari kita maju-maju alam salam satu hati sahabat di tengah sampai jumpa selamat berpuasa buat sahabat semua semoga puasanya lancar semua semangat semangat semangat